Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 PV Vivo RAM 4GB terbaik harga Rp 2 jutaan di pertengahan tahun 2023. Akan tapi, sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Vivo Y22. Baru-baru ini Vivo resmi merilis ponsel terbarunya di pasar Indonesia. Vivo Y22 memiliki 2 kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan 8MP. Beralik layar menggunakan layar IPS LCD selas 6,55 inci dengan resolusi HD+, dan perspek rasio 20 banding 9. Pada bagian perhormat, menggunakan chipset handal Helio G85 dengan fabrikasi 12nm yang diperkod dengan RAM 4GB per 64GB atau RAM 6GB per 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, Vivo Y22 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem versi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Yang keempat ada Vivo Y21s. Ponsel ini cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Vivo Y21s memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor, serta 8MP untuk kamera selfie-nya. Beralih ke perhormat menggunakan chipset handal Helio G80 dengan fabrikasi 12nm dan diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB per 128GB dan 6GB per 128GB. Pada segi keamanan, ponsel ini menggunakan pemindai sidik jari yang tertanam di bagian samping ponsel. Berikutnya, Vivo Y21s memiliki layar seluas 6,51 inci dengan resolusi 720x1600 piksel. Dan yang terakhir memiliki baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Yang ketiga ada Vivo Y21s. Baru-baru ini, Vivo resmi meluncurkan ponsel murahnya dengan desain kamera yang kekinian. Vivo Y16 menggunakan desain kamera belakang yang besar dengan 2 lensa beresolusi 13MP dan 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 5MP. Di segi layar, menggunakan layar IPS LCD jelas 6,51 inci dengan resolusi HD+, dan maspek rasio 20 banding 9. Beralih ke performanya menggunakan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan RAM 3GB dan memiliki internal 32GB, yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, Vivo Y16 sudah memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem versi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh. Yang kedua, ada Vivo Y16. Vivo T1 5G Vivo T1 5G menggunakan chipset gaming Dimensity 810 5G yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB hingga 8GB dan memori internal 128GB. Dan yang paling menarik, ponsel ini sudah memiliki liquid cooling sehingga saat bermain game lebih sejuk dan stabil pada ponsel. Berarti ke layar ponsel ini mempunyai layar selesai 6,58 inci dengan refresh rate 120Hz dan berspek rasio 20 banding 9. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan realisasi kamera utama 50MP, 2MP semakro dan 2MP depth sensor. Serta 1 kamera depan 16MP. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. PENGUNYEN 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 PENGUNY Yang pertama ada Vivo Y35 5G Vivo kembali meluncurkan ponsel jaringan 5G dengan harga yang murah Vivo Y35 5G menggunakan chipset handal Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm yang diperkuat dengan 3 pilan RAM 4GB, 6GB atau 8GB dan memperkenal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP Beralih ke layar, menggunakan layar PSLC di suas 6,51 inci dengan resolusi HD+, dan baspek rasio 20 banding 9 Selain itu, Vivo Y35 5G sudah menggunakan pembina sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 13 Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 15W Itu dia 5 PV full RAM 4GB terbaik harga Rp 2.000.000.000 di pertengahan tahun 2023 Untuk pembelian ada di deskripsi Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini Terima kasih telah menonton!